Intro Dr. Ima Martavani selaku dokter spesialis beda anak rumah sakit umum daerah Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan telah melakukan operasi terhadap Arga Rizki Saputra, seorang bayi yang didiagnosa menderita perforasi holofiskus atau perforasi saluran cerna yang telah menyebar. Operasi sendiri sempat mengalami penundaan dari yang dijadwalkan pukul 6 waktu Indonesia Tengah menjadi pukul 9 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Operasi tersebut pun membuat Kusmiasi dan Yusri orang tua bayi Rizki menjadi khawatir. Pasalnya, operasi berlangsung cukup lama, yakni hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Namun demikian kekhawatiran itu berbuah senyum lebar. Tatkala dokter mengabarkan jika operasi berjalan sukses dan kondisi bayi Rizki berangsur pulih seperti sedia kala. Kusmiasi yang dihubungi BN News TV melalui saluran telepon mengatakan, pas keoperasi kondisi Rizki memang jauh lebih ceria dan kondisi perutnya tampak mengecil, seperti layaknya bayi yang baru lahir. Begitu pula kondisi kemaluan bayi Rizki yang juga sudah tampak normal. Kondisi ini dikatakan Kusmiasi tak lepas dari bantuan dan doa dari masyarakat Kabupaten Brau. Untuk itu, Kusmiasi kembali mengucapkan terima kasih banyak. Selain itu dikatakan Kusmiasi, dokter juga telah membuatkan kantung pembuangan air besar di sisi samping perut anaknya. Selain telah memotong usus bayi Rizki yang mengalami masalah, namun demikian, operasi kali ini merupakan operasi tahap awal kesembuhan buah hatinya tersebut. Sebab operasi pemulihan kembali akan dilakukan saat usia Rizki mencapai 6 bulan hingga 1 tahun. Kalau saya melihat sendiri itu, memang perutnya memang ada perubahan ini, Pak. Sudah mulai mengecilkan, sudah kecil ini. Mengecilnya berapa persen, Kus, kalau kau lihat? Ya, kayak anak-anak yang nganu baru lahir itu, Pak. Oh, perutnya sudah betul-betul rata, kayak anak baru lahir? Iya. Alhamdulillah. Kelihatan betul, Kus? Iya, kecil sudah. Alhamdulillah. Terus nganu apa itu, kelaminnya juga nganu sudah normal juga sudah ini, Pak. Oh, jadi normal semuanya sudah ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Terus, Rizki-nya gimana? Maksudku, kuat aja kah? Kemudian ceria aja kah? Atau gimana? Dia kuat aja ini, biar kakinya nendang-nendang terus dari tadi. Alhamdulillah. Dokternya memang fisiknya memang kuat, ya. Cukurlah kalau begitu. Iya. Ini juga habis menetak juga dia. Alhamdulillah. Senang nanti ku dengar, Kus? Iya, iya itu, Pak. Terus bilangnya kalau memang anaknya sudah mulai sehat, terus badannya mulai naik, seandainya 6-6 bulan bisa dioperasi ulang itu. Operasi lagi? Iya, Pak. Operasi kedua untuk apa? Penutupan itu. Untuk apa? Penutupan kan. Hah? Penutupan air besar ini. Oh, artinya kantongnya dilepas, gitu ya? Iya. Perlepasan kan? Terus yang ususnya yang diputus tadi itu disambung, gitu, nah. Hmm, gitu. Yang penting yang di dalam kan sudah mulai membaik. Sudah normal, iya. Iya. Kalau memang badannya memang bisa naik, maksudnya berat badannya bisa naik, mungkin 6-6 bulan baru bisa dioperasi lagi. Oh, gitu. Kalau seandainya badannya masih kecil, mungkin perkiraan 1 tahun bilangnya baru bisa dioperasi. Miko Gusti Nanda, Benyus TV, melaporkan. Orang foi meningkat. T recuerda, bimbal PICD. Ok. 2. 6.